assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baizan di channel Iksan Petani Muda semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah tentunya teman teman amin oke teman teman ya disini Baizan berada di lahan Baizan ini lahan Baizan yang dimana disini Baizan akan tanami CMK CMK Genio teman teman dan di kesempatan video kali ini Baizan akan melakukan proses tahap melobangi plastik mulusah teman teman disini ada Bamingun disitu ada istri Baizan niatnya ini juga langsung akan melakukan proses penanaman dan ini kemarin pemasan plastik mulusahnya Baizan tidak bisa update dikarenakan memang pas suara hujan teman teman jadi tidak Baizan update untuk pemasan plastik mulusah tentunya bagi teman teman semua sudah bisa lah ya bisa dan mempunyai carata sendiri ini untuk plastik mulusahnya ukurannya 120 cm untuk bedengannya ini lebarnya 115 cm ini Baizan bahas sedikit untuk pencepitnya disini seperti yang sering Baizan bahas Baizan menggunakan bambu yang dipotong seperti itu untuk alat pencepitnya seperti ini nah ini untuk proses melobangi plastik mulusahnya disini ini juga sering Baizan bahas yaitu Baizan menggunakan filter mobil yang dibelah menjadi dua untuk melobanginya untuk pegangannya disana itu menggunakan holo yang kecil ya untuk pegangan dan untuk cara melobanginya pun tinggal dipukulkan saja ke plastik mulusahnya teman teman seperti itu nah seperti itu ini sudah sering Baizan bahas tentunya ini alat yang efektif dan mudah dipakai tidak mengenal cuaca hujan ataupun plastik mulusahnya basah ya tidak ngaruh malah paling bagus jika menggunakan alat yang seperti itu itu jika posisi di pagi hari ataupun di waktu gerimis pokoknya di pagi hari kalau untuk apa namanya di saat panas plastik mulusahnya agak kendur itu malah agak susah teman teman ini salah satu alat yang efektif dipakai untuk melobangi plastik mulusah dan hasilnya pun juga bagus ini rata ya nah itu seperti itu teman teman cepat ya dan disini juga niatnya nanti sore Baizan akan melakukan penanaman cuman disini Baizan ini sambil apa namanya eh melobangi mulusah dan nanti juga Baizan yang akan melobangi mulusah ataupun pembingung dan ini juga sedang dilakukan proses pemanjaan lubangnya dan di Baizan itu sedang membantu untuk proses penanaman agar nanti sore penanaman tidak terlalu sore teman teman nah seperti ini nih coba pembingung sebentar nih coba nih ini ini sering sekali bahas ya ini filter mobil teman teman filter mobil yang di belah menjadi dua untuk pegangannya itu untuk pengikatnya menggunakan apa itu baut sepuluh untuk pegangannya kesini ini juga sudah ini tidak tahu ada kekininnya seperti ini pegangannya hollow seperti ini teman 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 ini efektif dipakai seperti ini nah seperti itu ya coba pembingung kalau di musim kalau di juasa basah pelusimusannya malah bagus kencang tidak gendur ataupun di pagi hari seperti ini di pagi hari lebih bagus teman teman kalau di sore siang hari pasti musimusnya kencang agak susah sebetulnya nah seperti itu siap tinggal dipukul ini kalau mau cepat juga bisa kalau mau slow juga bisa tertantung teman teman mau aplikasinya seperti apa cepat atau lambat nah ini sebelum itu ini sudah di bayisan kasih tanda dulu ini sudah bayisan kasih tanda jadi pembingung sudah tinggal melakukan proses melobangi plastik musahnya ini bayisan untuk jarak tanamnya menggunakan 55 cm untuk panjangnya untuk lebarnya bayisan menggunakan 50 cm cm jadi jarak tanamnya 55 cm jadi jarak tanamnya 55 cm lebarnya 50 cm teman teman seperti itu nah ya udah yang penting kalau sebisa mungkin untuk plastik musahnya sisa itu jangan dibuang di jalur perawatan digumpulkan saja lalu dibakar teman teman ini ini kemarin juga sudah bayisan bahas di lahan KEP sudah bayisan bahas tentunya tinggal teman teman lihat ada yang kalau di KEP kemarin lebih 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 ke caranya kalau ini sudah termasuk mudah lah ya dipahami seperti itu dan jika teman teman mau menggunakan cara ini karena kan anda ada tandanya teman teman ini bayisan menggunakan plastik musah KTG ini kan ada nomornya jika mau melobanginya menggunakan langsung juga bisa tinggal dikasih ini mau jarak tanam 60 cm ataupun 50 cm ini ada semua tinggal bikin siku seperti ini nah garis tengah ini untuk asnya teman teman seperti mau dikasih jarak 50 ataupun 40 tinggal di sini ini akan garis tengah tarik seperti ini tentunya cara cara ini pertanian pastinya dari teman teman juga berbeda tidak mungkin intinya memiliki cara cara tersendiri ini kalau cara bayisan tinggal di seperti itu saja kita dilobangi ditandai dulu baru dilobangi seperti itu nah ya ini luasan lahan 50 hubin teman teman kalau dimeterkan sekitar 700 meter 700 meter persegi kapasitas masuk tanaman ini sekitar seribu seribu enam ratusan teman teman ini satu bedangan ini masuk berapa ya masuk tiga puluh tiga puluh lima tiga puluh enam tiga puluh lima jadi sekitar tujuh puluh bedangan tujuh puluh bedangan tujuh puluh cara tanam satu bedangan ini jumlahnya dua puluh satu dua puluh dua dua teman teman pokoknya sekitar masuk tanaman sekitar seribu enam ratus seribu tujuh ratusan untuk pastinya bayisan belum karena ini juga bagian samping sana belum bayisan bereskan ini di bagian sini belum bayisan bereskan ya mungkin hanya itu yang bayisan bisa bayisan sampekan untuk cara melubangi plastik seperti ini teman teman sering bayisan bahas ya tentunya dan mudah-mudahan bisa dibahami dan bisa membuat alatnya sendiri alatnya yaitu untuk menggunakan virtual mobil yang dibelah menjadi dua untuk pegangannya menggunakan holo tentunya untuk pegangan untuk mengikatnya bisa menggunakan bau sepuluh ataupun sesuakan dengan holonya teman teman seperti itu itu sering bayisan bahas lah ya oke mungkin cukup sekian dari bayisan itu hanya pembahasan mengenai melubangi plastik musa dan tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe karena nanti channel isan petani muda semakin berkembang dan juga channelnya bayisan yang satu ya channel isan tani itu sama channel bayisan karena memang channel isan petani muda sedang ada masalah yang belum like subscribe tolong digunjungi ke channelnya isan tani teman teman oke mungkin cukup sekian dari bayisan salam petani muda indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih